Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang berbalik ya Selama tiga hari ini kita telah melaksanakan kegiatan adaptasi pengembangan modul Modul materi dasar literasi serta numerasi kelas awal Baik, untuk acara selanjutnya akan ada arahan rencana tidak lanjut Yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Setiawati MPD Selaku Ketua Program Inovasi Majelis Pendidikan Dasar dan Penengah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Kepada Ibu Eni kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Yang kami hormati Bapak-Ibu Koordinator Program Literasi Inovasi Sekolah Muhammadiyah Sasaran Program Kemitraan Dikdasmen dengan Inovasi Jawa Timur Yang kami hormati Bapak-Ibu tim pengembang modul materi dasar literasi dan juga modul numerasi Ada berapa hal Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut Setelah tiga hari ini kita bersama-sama menyelesaikan modul yang dihasilkan Di antara tindak lanjut tersebut adalah yang pertama setelah ini Bapak dan Ibu akan menjadi trainer bagi fasilitator daerah Yang beberapa waktu lalu sudah secara intensif kami seleksi dan fasilitator tersebut saat ini berjumlah keseluruhan ada 44 fasilitator daerah atau FASDA Fasilitator-fasilitator ini terdiri dari fasilitator dari Kabupaten Surabaya, Kota Surabaya, kemudian dari Kabupaten Sidoarjo, dari Kabupaten Hersing, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Ponorogo Nah secara keseluruhan dari 44 tersebut terbagi menjadi dua kelompok fasilitator Yang itu yang pertama fasilitator literasi yang berjumlah 26 orang Kemudian yang kedua ada fasilitator numerasi yang berjumlah 18 orang Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak dan Ibu tim pengembang modul ini kan terbagi juga Menjadi beberapa kelompok tim penyampai materi sesuai dengan modul yang dikembangkan Sehingga nanti tindak lanjutnya yang pertama adalah Bapak dan Ibu dari tim pengembang modul materi dasar akan menyampaikan materi tersebut Baik kepada fasilitator literasi maupun fasilitator numerasi Nah sementara itu Bapak dan Ibu tim pengembang modul materi numerasi akan menyampaikan kepada fasilitator Fasilitator khusus yang sekolah atau madrasahnya nanti akan mengimplementasikan program numerasi tersebut Begitu juga dengan Bapak dan Ibu dari tim pengembang modul literasi juga sama Hanya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu fasilitator yang kabupatennya mengimplementasikan program literasi Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu kami sangat berharap bahwa setelah kegiatan hari ini Materi yang telah dikembangkan baik dalam bentuk PPT maupun khususnya lagi adalah berupa modul-modul tersebut Akan dapat digunakan secara baik dalam kegiatan TOT tersebut Nah kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa kegiatan TOT ini nanti akan dilakukan secara daring Karena jumlahnya juga tidak banyak dari fasilitator-fasilitator tersebut kan hanya terbagi menjadi dua kelompok Bapak Ibu 18 untuk numerasi dan 26 untuk literasi Sehingga nanti materi-materi yang sudah Bapak dan Ibu kembangkan ini akan dikonsep dalam konteks pelatihan atau training secara daring Nah jadwalnya nanti kira-kira kami akan membuat pemetaan bahwa untuk materi dasar akan diselesaikan sekitar 3 hari Dengan jumlah jam perharinya sampai dengan 5 jam Bapak dan Ibu Kira-kira jam 8 sampai dengan jam 1 maksimal akan diselesaikan sebanyak 3 hari Begitu juga untuk materi numerasi karena di numerasi ini kan ada 5 unit Sama dengan di materi dasar sehingga penyelesaian waktunya kira-kira nanti sebanyak 3 hari tersebut Dengan durasi 5 jam masing-masing perharinya Nah sedangkan untuk materi literasi karena di dalam materi literasi itu ada 7 unit Maka pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 4 hari Dengan durasi jam yang sama perharinya yaitu sekitar 5 jam Nah kita bisa mulai kegiatan pelatihan daring tersebut mulai jam 8 sampai dengan selesai maksimal jam 1 Tanpa ada jadwal khusus untuk istirahat seperti yang dilakukan bersama dengan inovasi kemarin Nah untuk waktunya berikutnya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan 8 pelaksanaan TOT secara daring dengan keterlibatan fasilitator tersebut Beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan koordinator daerah Di masing-masing kabupaten kota yang mengimplementasikan program ini Informasi dari koordinator daerah adalah terkait dengan fasilitator-fasilitator yang ada di masing-masing kabupaten itu Itu akan siap segera khususnya dipersiapkan selama libur pergantian tahun akademik ini Sehingga kalau melihat informasi tersebut kita bisa mengetahui pelaksananya adalah bisa di Juni akhir sampai dengan Juli Nah itu Bapak dan Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan pada sesi pemaparan rencana tindak lanjut Saya kira itu mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Yeni atas suara yang mulai disampaikan Untuk selanjutnya yaitu kuasi rimak yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arbaia Yusuf M.A Selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Kepada Ibu Arbaia kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, baik di hati, di pikiran, di rasa, kita betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana untuk kegiatan tahap satu ini hampir selesai untuk literasi-nyumerasi inovasi Muhammadiyah, jadi tahap satu itu akan berakhir pada 10 Juli hitungan proyeknya, dan targetnya tentu saja sudah tersedia modul dan tersedia FASDA dan tersedia guru-guru yang sudah siap untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa, di mana tahun ajaran 2021-2022 itu akan dimulai pada 12 Juli, sehingga praktis sebenarnya pendampingan ke sekolah dan madrasa itu hanya satu semester. Itu tentu saja bagi para guru sangat pendek, sehingga sementara nanti kalau ada program lanjutan di tahun 2022, itu akan berubah sekolah dan madrasahnya. Kecuali kita bisa mengajukan ke inovasi, madrasah dan sekolah yang di tahap tiga itu bisa tahap satu dan tahap dua, jadi sebagai pengerujukan penguatan, mudah-mudahan diperbolehkan dengan berbagai masing, tapi pasti diminta sekolah-sekolah yang baru. Nah insya Allah karena ini terus ada kepercayaan yang meningkat di tahun 2019, itu jumlah sekolahnya 14, lalu di tahun 2021 ini jumlah sekolah dan madrasahnya 40, jadi meningkat lebih dari 100 persen, meskipun anggarannya tidak meningkat sampai lebih dari 100 persen. Nah janjinya di tahun 2022 dari inovasi, ini tentu saja yang 9-9 janji yang 1 persen takdir dari Allah, itu akan ditambah lagi, jadi bisa dua kali lipat. Apalagi sekarang ini inovasi sering menggunakan studio PWM untuk kegiatan-kegiatan inovasi. Nah mudah-mudahan suatu saat Bu Eni tidak keberatan menggunakan studio PWM untuk kegiatan literasi, selagi tidak menginap ya Bu Eni ya. Kalau menginap juga ada sebenarnya, cuma nanti kaitannya dengan pengamanan, nah itu kepengamanan COVID-nya itu mungkin yang Mas Huda yang tahu persis apakah bisa di sana atau tidak. Tapi kalau tidak menginap untuk satu hari, insya Allah ada tempat, dan mungkin nanti juga disiapkan transit ya, kalau sehari itu kan siang butuh transit sebentar-sebentar lah untuk guyon-guyon gitu ya. Karena saya lihat di ruangan itu enggak ada ya, kegiatan guyonnya itu enggak ada, enggak ada icebreak, enggak ada dinamakan kelompok, jadi lurus begitu. Nah tadi pagi saya sampaikan ke adik-adik yang tim program itu, sebaiknya itu nanti dipikirkan mungkin Mbak Adis yang akan lihat apakah ada anggaran dan apakah dapat izin dari inovasi supaya dipikirkan icebreaking dan dinamika kelompok. Karena ngajar di SD dan MI itu sangat membutuhkan itu. Kalau merenang, nah itu saya rasa juga tidak mungkin itu terjadi di SD MI kelas 1 sampai kelas 3. Jadi perlu ada pembaharuan, ada share tentang dinamika kelompok dan icebreak. Jadi saya kalau jadi narasumber, baik di TUT, ya saya selalu narasumbernya di TUT itu pasti ada sesi yang saya gunakan untuk icebreaking dan dinamika kelompok, sehingga itu bagian yang kalau dalam TUT itu yang membuat segar dan itu bisa membuat efektif, efisien dan efektif. Kalau hanya menentang lihat modul, tidak ada dinamika kelompoknya, tidak ada icebreakingnya, meskipun itu nanti pijijil dari, saya kira juga agak lah minimal ya, diajak nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang nyaman, mungkin ya karena situasinya tidak bertemu langsung atau mungkin kuis-kuis dan sebagainya. Nah itu nanti perlu disiapkan oleh Bapak-Ibu, karena kalau dengan lembaga-lembaga internasional, misalnya dengan mentari, dengan ya kami juga punya banyak kerjasama, itu pasti ada kuis-kuis yang bisa langsung lewat online yang bisa dilakukan. Sehingga tolong kemarin kan Ibu tadi malam menyampaikan kalau nanti pijijil dari itu perlu ada breakout room dan sebagainya, nah itu perlu disiapkan Bapak-Ibu selaku menara sumber itu kuis atau penyanyi atau puisi atau apa bentuk icebreakingnya. Saya kira itu sangat signifikan. Nah selamat dengan apa yang sudah dicapai dan insya Allah kalau icebreaking itu bisa nanti dibikin dalam satu buku, khusus icebreaking dan dinamika kelompok atau game-game dalam pelatihan. Saya punya dari plan internasional itu misalnya untuk anak usia sekian, untuk yang usia sekian, untuk usia sampai misalnya untuk antragogi, nah itu saya juga punya, karena saya sebenarnya juga berangkat dulunya dari trainer sejak masih mahasiswa, jadi selalu ada update seperti itu. Nah saya berharap kawan-kawan dari dosen maupun dari penulis modul yang dari madrasah dan sekolah itu menyiapkan buku icebreaking. Bahkan ada khusus pelatihan icebreaking itu juga ada ya sebelum pandemi. Saya kira di masa pandemi ini kesempatan buat kawan-kawan untuk menciptakan itu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan selain icebreaking dan dinamika kelompok, mungkin nanti kalau ada training itu selalu ada kontrak belajar. Saya melihat kemarin di sini tidak ada peraturan yang diumumkan, peraturannya apa, tapi karena orangnya hebat-hebat semua tanpa peraturan ya sudah, everything is fine. Nah tapi nanti dalam TOT itu harus ada berapa persen mereka harus terlibat. Kemudian apa namanya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam kontrak belajar itu harus ada. Dalam TOT itu harus diawali dengan kontrak belajar, itu wajib betulnya. Kemudian penilaian terhadap peserta, apakah penilaian itu sifatnya portuguliu, atau penilaian itu penilaian sikap, atau penilaian itu penilaian pemahaman itu juga dibutuhkan. Sehingga teamworknya itu tidak hanya penyapai materi dan posisinya tentu saja harus sebagai fasilitator. Mohon tidak menjadi yang bicara terus dari kawan-kawan, tapi bagaimana kemudian peserta dalam training nanti itu dibuat aktif. Saya berharap Bu Eni nanti masih bisa menyelenggarakan pertemuan untuk persiapan TOT pada tahap pertama ini. Duitnya dari mana ya, nanti Mbak Adis harus bisa merencanakan itu. Kalau bisa menginap lebih bagus, kalau bisa. Jadi menginap satu malam dibuat efektif, segera mulai jam 12. Jadi harus berangkatnya lebih pagi, kawan-kawan yang jauh. Jam 12 itu sudah bisa sampai di sini, karena nanti nunggu tes dan lain sebagainya itu takes time. Sehingga tidak kemudian waktunya sangat sedikit. Nah insya Allah kalau kita mulai efektif, mulai jam 2 diranjut malam lalu siang sampai jam 11, insya Allah untuk persiapan itu sudah bagus. Dan ini sangat signifikan, karena orangnya tidak banyak dan seluruhnya dari Jawa Timur, jadi saya kira itu bisa dilakukan. Pengalaman saya selama baik di Kemendikbud, Kemenang, Kemendes, dan yang terakhir saya kembali ke Kemendikbud itu. Tata memang persiapan yang dibantu oleh mereka sangat bagus. Dan saya dibawa ke Limpa Muhajir waktu itu, diantaranya bagaimana kemudian budaya-budaya di Kemendikbud itu juga dibawa ke Muhammadiyah. Nah catatan terakhir saya kira ini perlu kita pegangi bahwa kepercayaan pihak luar kepada Muhammadiyah itu sudah sangat tinggi. Mari kita jaga bersama, jangan sampai misalnya ada hal-hal yang kita ini agak repot ya, mestinya di luar pekerja ya, sudah lah. Tapi faktanya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai dosen, itu pada akhirnya almost 24 jam. Kita mau misuh-misuh di luar ngajar, itu sudah tidak benar. Kita kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu di luar kegiatan literasi juga ternyata juga tidak mungkin. Sehingga sebenarnya utuh dalam sebuah kepribadian. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah dipilih oleh dekannya masing-masing, oleh kaprodinya masing-masing, dan kalau diruntut itu sudah ke rekturnya. Oleh karena itu, Ibu ini sebenarnya surat itu harus sampai ke rektor, tembusannya itu harus sampai ke rektor untuk diketahui. Bahwa ada dosen-dosen yang sudah melakukan ini, sehingga kalau suatu waktu ada kerjasama dari pihak lain, itu sudah diketahui bahwa sudah ada kawan-kawan yang bersinergi dengan inovasi. Ini penting karena inovasi itu sudah program negara G2G Indonesia & Australia. Karena inovasi itu partnership Indonesia & Australia. Nah, sebelum saya akhiri, satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari Masjid Dasmen PWM Muhammadiyah Jawa Timur. Bagaimana kemudian pembelajaran tatap muka itu bisa dilakukan betul-betul dengan progres yang bagus, di mana Bapak Ibu juga di pertemuan ini saja ada jinus. Maka bagaimana kemudian sekolah maupun mandrasa itu kalau nanti ada tatap muka juga ada tes jinus. Seperti apa? Karena kan tidak mungkin kalau 100% tatap muka pasti nanti blended. Ada PGG dan ada tatap muka. Maka pada saat tatap muka itu apakah dibuat per minggu, jadi tidak anak itu seminggu ini blended PGG dan PTM, tapi mungkin seminggu itu PGG beberapa kelas, lalu beberapa kelas lagi PTM, maka kemudian tes jinusnya itu bisa tercukupi. Ya siapa tahu yang dari UMS, dari UMS, dari UMS, dari UMS, dari UMS, dari UMS, kemudian menganjukan ke kampusnya masing-masing dari sekolah-sekolah yang menjadi mitra ini semuanya punya alat tes jinus yang kira-kira harganya 60 juta. Buat kampus 60 juta itu ya sangat kecil ya, tapi mungkin buat sekolah dan mandrasa ya mungkin signifikan. Nah mungkin nanti dipakai subsidi silang, kayak SMM 5, Surabaya ya sudah beli sendiri misalnya, karena sekolahnya kaya. Amin. Ya saya kan perasaan aku, dan sering ketemu Bu Umi. Jadi yang sekolah-sekolah yang kuat itu bagaimana juga mensubsidi sekolah-sekolah yang kurang bagaimana ini menjadi percontohan betul dari literasi, nyumerasi, ditambah juga dengan PTM-nya. Saya belum ngobrol dengan Pak Juprianto bahwa Mas Jupri bagaimana sekolah dan madrasah yang dari Muhammadiyah itu sekaligus menjadi projeknya PTM, Masjid Jasmen BWM bersama dengan inovasi. Nah bagusnya tiga, Masjid Jasmen, Perkuratingi Muhammadiyah, saya bilang PTM itu soalnya nyambung lagi dengan satunya ya, kemudian yang satu nanti dari inovasi. Nah kalau ada sisa agaran misalnya, nah itu nanti kita akan bicarakan bagaimana mungkin untuk mendampingi sekolah-sekolah ini untuk PTM yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu, selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Salam kami dari Masjid Jasmen BWM Jawa Timur kepada keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di kampus. Dan marilah kegiatan ini kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah Ya untuk tindak lanjut sementara oleh Bu Emi disampaikan dalam bentuk lesan, saya punya model-model tindak lanjut barangkali nanti ada yang cocok bisa diambil oleh Bu Emi supaya tindak lanjutnya tertulis sehingga kontrolnya lebih mudah. Masjid Jasmen tadi sudah disampaikan lesan, nanti diganti dalam kolom-kolom lalu nanti bisa dikirim dengan model binteli. Saya kira anak-anak Syahrul dan kawan-kawannya ini, putra-putrinya Bu Isna ini nanti bisa mendampingi untuk tindak lanjut yang bisa dilakukan secara daring. Selamat kepada Bu Emi dan kawan-kawan serta para penulis-penulis modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Abaya atas closing mark yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, sampailah kita di pengunjung acara, yakni menutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdallah. Semoga kegiatan kita selama beberapa hari ini bisa menjadi berkah untuk kami semua. Saya mengwakili seluruh panitia pada kegiatan hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Baik, semoga Bapak dan Ibu mau memberikan maaf untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.